Amang ada suara background gak apa-apa ya, karena kan lagi jamnya mereka Gak apa-apa bisa kita saling kok Ada backing vokalnya maaf Itu bukan midi yang disiapkan ya Itu bukan suara midi yang sudah disiapkan Beatboxnya gak begitu Tetangga Nah ini sekolah minggunya lagi mulai, maaf lagi ya Shalom Shalom Jadi Buku ND nomor 12 Ayat Sada Rodi ayat 2 Dohot ayat Walu Ibu Jiroho Kondohho Jawabatuh Hoki Ibu Jiroho Kondohon Hanya musik Himat putu Selamat menikmati 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 Kita tahu bahwa yang diindah Tuhan Yesus dari tempat-tempat bedi itu tertabur adalah itu jatuh ke tanah yang baik, yang keempat. Berani Tuhata, di Gombar Hontur Pukodok, Rohanita Joluma, Namajalo Hatani Nibatana, Nabi Nasak, Diparjanita. Jadi, digambarkan Nas ini, kepribadian kita yang menerima firman Tuhan itu. Digambarkan. Jadi inilah salah satu menariknya, luar biasanya, pengajaran Tuhan Yesus dalam perubamaan ini. Gombaran pertama, dari orang yang menerima firman itu, disebutkan di sini adalah gombaran orang yang menerima benda yang jatuh di dalam. Gombaran di Jolmana, boni dan badabutu jatuh di dalam. Gombaran di Jolmana, boni dan badabutu jatuh di dalam. Boni dan badabutu jatuh di dalam. Gombaran di Jolmana, boni dan badabutu jatuh di dalam. Jadi, empat tipi manusia yang menerima firman Tuhan, digambarkan, diungkapkan Nas ini kepada kita sekalian. Tipe Jolmana Parjolo, satu lapatuluhon, ima, tipe Jolma boni dan badabutu jatuh di dalam. Tipe Jolma boni dan badabutu jatuh di dalam. Tipe Jolma boni dan badabutu jatuh di dalam. Ima Jolmana Jagat. Jolma nasosa tuhamuluan, nasa leleng-leleng. ima Jolma nasosa tuhamuluan dan dibata. Jala tingkat panjona pendolakannya tuhamuluan dan dibata, Victor Tarbotolo. Jadi, respon dia akan firman Tuhan yang sampai, respon dia akan firman Tuhan yang didengar, lambat laun, itu akan dapat dibuktikan, dapat terbukti. Itu yang mau diungkapkan Nas ini kepada kita. Bisa menariknya bagi saya, ini menjadi satu evaluasi juga bagi saya. apakah saya sudah seperti benih yang jatuh di tanah yang baik itu, pribadi benih yang jatuh di tanah yang baik itu, atau jangan-jangan saya adalah pribadi benih yang jatuh di Pasuhupian, benih yang jatuh di Nabatuan, atau benih yang jatuh di Jalan. Jadi, itu menariknya, saya tarik bagi diri saya, ini menjadi satu introveksi. Ini menjadi satu evaluasi. Jadi, firman ini boleh kita katakan, menggiri kita, menghantar kita, menjadikan kita, pribadi orang yang menerima firman, yang jatuh di tanah yang baik. asing di partikian, namun menguji doa, manandahase teyoto, manjalo doa makangulun hatanya dibatang, di palubatubukodo, tuh hita inang amak, rumang ni musuh, akapangabati, doa akapabacabat, tantangan, persoalan, narikot botota, di nalau makangulun hatanya dibatang. Jadi, secara tidak langsung juga, narikot ini memberitahukan kita, apa sebab, apa gerangan, apa tantangan, yang membuat kita, tidak setia, menerima firman Tuhan, tidak dapat, menghidupi firman Tuhan, di dalam, hidup kita. Sekalipun, sejatinya, mungkin pada awalnya, kita menginginkan firman Tuhan itu, tetap ada, tetap hadir, di dalam hidup kita. Tapi dalam, perjalanan waktu, bisa saja itu, tidak nampak. Atau, bisa saja berbantuan, yang tadinya kita tangkap, tidak bertahan, di dalam diri kita. Jadi, di sini juga, mau menguraikan, apa tantangan itu. Dan disebutkan tadi, saya coba terangkan, yang pertama, terhadap tanah yang jatuh di jalan, lalu, benih itu langsung, dipagut oleh burung. Ini, rajuman maon, musuh nasoma kalau mohon, jalan naso, Allah pahlawasun hatani dibata, mian dihita jorma. Jadi, jangan kita pikir, ya, bahwa, musuh kita itu, senang, kita mendengarkan firman Tuhan. Musuh kita itu, senang, firman Tuhan itu, tetap ada, dan bertumbuh dalam diri kita. Dia berusaha, untuk mencabut itu, mengambil itu. Jadi, ini juga perlu kita waspadai. Jangan-jangan, ada yang di sekitar kita sekarang, yang seperti itu. Namangalala pihitam. Kalau ada film yang enak, pada jam sekarang ini, ya, bisa saja kita tergoda untuk, tidak mendengarkan firman, tidak bisa mendengarkan firman, karena film yang enak itu. Ini, saya katakanlah itu, hari burun, nah dong di Portibion. Itu juga bisa menjadi seperti, burung yang, mengambil firman itu, dari diri kita. Atau menghambat, firman itu, tidak sampai kepada diri kita. itu adalah penjelmaan iblis. Penjelmaan iblis yang memang, tidak menginginkan, firman Tuhan itu, ada di dalam diri kita. Itu yang pertama ya. Nah, itulah yang digambarkan, firman yang jatuh di atas batu. Firman yang jatuh di atas batu. Dan, dikatakan tadi, firman itu tumbuh, tapi tidak berakat. Apa artinya ini? Rajuman maon, panjak konota, naso serius. Hataniribata, naso olo, tak pahusur-usur. Hataniribata, naso olo, tak bahas. Jadi sebenarnya, kalau firman Tuhan itu, kita baca, kita renungkan, dia akan berdaya guna. Akan berdaya guna, akan berdampak dalam kehidupan kita. Jadi kalau firman Tuhan itu, tidak kita bahas, tidak kita renungkan, maka memang, dampaknya, tidak signifikan dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa goyang. Padahal sebenarnya, dia itu harus direnungkan. Dia itu harus direnungkan. tanpa perlindungan firman Tuhan, daya yang ada di dalamnya itu, tidak akan dapat kita, kita lihat, kita rasakan. itu yang kedua. naso bagas tanona. Napa tuluhan, ima, parsi hubian, itu ibarat semak beluka. Raju mon maon, parsi hubian on ima, akap persoalan di parmu luo. na ujung na, na ujung na, boi manaluh kita. na bapain, hita, dan beg masih tiupon, tuha porsyata. dan manahan, hita mengadu pisa. Ujung na, gabetalu, jalan har-har mahatan, jadi batang, nabian di beluta. jadi hati-hati juga, ya, terhadap, persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Jangan sampai, persoalan itu, membuat kita jauh, dari Tuhan. Jangan sampai persoalan itu membuat kita kalah. Ya, tapi sebaliknya lah, biarkanlah persoalan itu, menempah, kita menjadi dekat dengan dia. dengan mengandalkan firman Tuhan yang kita baca, dengan mengandalkan firman Tuhan yang kita ketahui, dengan mengandalkan firman Tuhan yang kita renungkan dalam hidup ini. Jadi, kita bayangkan ya, kalau mungkin Bapak Ibu pernah melihat ilustrasi dari perubahan Tuhan Yesus ini, saya pernah melihat gambarnya, benih itu tumbuh, ya, tapi karena ada semak melukar, yang menimpah dia di atas, ya, menekan dia, ya, akhirnya pelan-pelan, benih itu makin kurus, makin kurus, dan makin kurus, dan pada akhirnya mati. Jadi, itu diibadakan dengan tantangan, persoalan kehidupan. Jadi, ada baiknya, kalau kita hadapi itu, kita minta supaya itu menjadi vitamin, untuk memuatkan iman kita. Agar itu bisa menjadi vitamin, maka firman Tuhan itu harus kita baca. Itu dia tadi, yang saya sebutkan, harus kita renungkan. lalu, lalu, opat soma, di do'nakin, boni, nah, mada butu, tanona dengkan, nah, marpar guehon, seratus halilopit, onopuluh halilopit, tahun lalu puluh halilopit. Ya, dan inilah yang, kita inginkan. Dan inilah yang, diinginkan Tuhan, gambaran pribadi kita. Yang akhirnya firman itu akan, menjadi berkat dalam kehidupan kita. Yang jadinya firman itu, mendatangkan, kesejahteraan bagi kita. Dan memang benar, ya. Molota, feodoh, boni'i, boni itu kan, memiliki, eh, unsur kehidupan, ya. Jadi kalau kita pegang dia, maka, dia akan menunjukkan kasihatnya, ya. Dia akan menunjukkan manfaatnya. Dan itu akan menjadi, eh, kebutuhan kita, tercukupi. Atau juga, menjadi pelindung, di dalam, kehidupan kita. Alainya, banginang, eh, marhite turpukon, kawanda hudok nakindibona anak, eh, di sulikit hitamnya, madirita. Jadi saya pribadi, melalui, eh, perumpamaan, tentang penambut ini, eh, mengidentifikasi, mengidentifikasi diri saya, apakah saya pribadi, bendi, orang yang menerima, bendi jatuh di jalan, di batu, di pasukupian, di semak belukar, atau di, tanah yang dengan. Dan Tuhan menginginkan, saya, atau bapak ibu, kita yang hadir di sini, adalah, orang yang menerima firman Tuhan, seperti, bendi yang jatuh, di jalan. Dan, agar itu bisa, dan memang, dimintalah, senantiasa kita, mendekatkan diri kepada dia. Tapasadirita, itu ibadah. Firman itu, kita baca, kita renungkan, dan kita amalkan. Maka, dia akan menghasilkan buah, 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Artinya, firman itu menjadi berkat, di dalam kehidupan kita, pribadi, lepas beribadah. Itulah, manginang, yang diinginkan, terjadi kepada kita, jadilah, penderita firman, bendi yang jatuh, di tanah, yang baik itu. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, atas, firmanmu yang, menyapa kami. Sekaligus juga, mengingatkan kami, untuk, mengintrofeksi diri kami. siapakah kami ini, yang mendengar, yang menerima firmanmu. Sekalipun, Tuhan menginginkan kami, menjadi pribadi, orang yang menerima firman, yang jatuh, di tanah yang baik, yang bisa menghasilkan, 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Kami serahkan diri kami, menjadi orang, yang siap, menerima firman, jatuh di, tanah yang baik, dengan mana, firman yang akan kami dengar itu, firman yang kami dengar itu, akan kami baca, agar kami renungkan, dan agar, kami lakukan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, dengan curahan roh kudusmu, memampukan kami untuk, bertumbuh dalam hidup kami. Nanti kami juga berdoa, untuk permohonan-permohonan kami, kira yang kau berkenan, atas permohonan kami, yang akan disampaikan, Ambamu, Sintua, Emeritus, De Manuru. Asi Marohamdi Hamil Tuhan. Amen. Marende Mahita, Sian Buku Ende, nomor 206, ayat 2, Rodi Ayatolu. Buku Ende, Saimatahun Atuhaku, Say Rajay Madiriko, Oh Hilirimi Ruhaku, Sipanguluton Diko, Ruhami Maturuhaku, Hudi Adi Hu'ahun, Deng Adong Pangindu'aku, Dukon Asini Rohan, Nabi Lehon Hu Tuhaku, Tuna Unduk Dihatan, Rohami Maturohaku, Sipasatum Mahatamu, Tanyang Pahondi Anam. Tanyang Maita. Alih Tuhan, Dibata, Amanami, Namarha Bangsa, Dibanduagijang, Puji-pujian, Dutmoleate Tuhan, Disombohan Rohanami, Dua Dupa, Munda Badiai, Disudi, Dengan Dibasam, Nabi Nashat, Mutuhami, Pangaramotiyomu, Denggudu Nami, Puji-pujian, Dutmoleate Tuhan, Marhaibason, Dibagasan, Dikion, Tuhan, Merpungudu Hami, Melalui, Kebaktian Online, Tuhan. Denggudu Hami, Denggudu Hami, Nama-nama Tuhan puji-pujian Nami Akadongan Nami nasubuhi Rabdo Otami Aditubaditikion Gonggom Nasida Asadiaka Arina Mangihut Tuhan Boi Rabdo Otami Merpungu Tikebaktian Nabi Natupan Dihuriam Dihurian Nami Tuhan Tuhan nungahu bagi kami Atam nabadiayi Nabi Nasani Nakosom Bukan kami bagi dapat pahan Paringot tu perumpamaan Tipe-tipe manusia Manang jolma Nah Makonuduhun Matjalo Atam nabadiayi Yali Tuhan Molo husul kitami Yali Tuhan Diri Nami Yang bodo bihami Tuhan Sahat tu Tipe manusia Napa opaton Ima Boni Namadabu Tutanonadenggan Molo Molo Guwe palwazihami Diri Nami Ina ucahami Firmanmo Setiap saat Manak setiap hari Yang bodo bihami Tuhan Yang bodo bihami Tuhan Boi Guaplikasi Kami Diri Nami Masa Gudang Gubayali Tuhan Aka Hambatan Aka Tantangan Gubayali Tuhan Amin Amin Apungun Mangidu Tuhan Bapamun Abadiayi Kekuatan Bersiap Kekuatan Berbunuh-bunuh Berbunuh-bunuh Fokus Tuhan mengadului harja ummi. Ali Tuhan, merni ngutami jaka dongan nami nadi bagasan persahidon ima amanami takkubulo nadi Tuhan. Nungatung liling nasi dari Tuhan nadi bagasan persahidoni na posduruhan nami o tong memproses amanami takkubulo bui gabi sehat kembali bui hami marpungusay biakaari-ari na mangiut sangonima ng kiluarga inang doot putra tuho basatami nadi Tuhan nadi bago dina siya ay bason lopos niroha naburubi Tuhan malu amanami atas pertolonganmu Tuhan. So nyi ali Tuhan kiluarga inang nami calusit dua nyonya situmurang buru simak mora bikin amin kabar terpapar COVID-19 minas Tuhan romah homan dulu nasida pamalum say nasida di Tuhan asabui nasida musay berkegiatan sungonah biasa jala bui hipas-hipas nasida di Tuhan jala bui hami musay marpungus jaka hari-hari namangihut nyibagasan las niroha sobat cita magbege hatam dapadiyai Tuhan sungonimaka dongan nami saporsiaon sahuriya nadong di huria tertanikara Tuhan tetu gudang donat terpapar COVID-19 besoh harum ipabua tu hami banyali Tuhan namangih duhami salawat manasida leon Tuhan amadumun baka sedusi bermasalah tunasida satu penglasida dibagasan sukacita dalam Tuhan Tuhan perningut kami diaka program nih huriam imana perjulu pelantikan seksi seksi periode 2022 2024 Tuhan nunga terbentuk nunga dilaksanakan pemilihan jalan hari minggu lantihona Tuhan mengiduhami ya Tuhan asa tusudi akan terpilih dari Tuhan dionomo ikhlas niroha leonomo bisuk tunasida asabui dilaksanakan nasida di Tuhan tibas-tibas nasida sesuai program di huriam sunganima di Tuhan rencana kegiatan poster vaksin ketiga kerjasama antara kertanegara kuria atau kertanegara rohut dinas kesehatan kota di Tuhan menek patuh pohon hari minggu terlaksana saluhunya di bagasan adeng ganon di Tuhan melo pemanat kami do keadaan sunarion menyebar do covid 19 saluhunya di Tuhan di banyi di Tuhan sandaran nami pengharapan nami nabui padau sudi akasai saya siyak kami di Tuhan padau saya siyak kami di bagasan las nyeroha bersekutu di bagasan huriam lah mamuji kuarmu nabai Tuhan buddha makkah dosa na ulah amin sesali Tuhan satu kami tamad di julum marhiti jesus kristus tuan nami maulia teman di amin merende mahita sian buku nd nomor 400 50 sada bu pilih jesus tungan ki kukili jesus do ngaki lama ol hibana Namurupeturupisi labaku doa ibadah Dihungun laku rudia jawa 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 Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.